Pesta olahraga terbesar di tanah air, PON, kembali digelar. Tahun 2016 ini, Jawa Barat menjadi tuan rumah. Upacara pembukaan digelar di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api, Kede Bage Bandung, Sabtu Malam, dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Pembukaan berlangsung meriah dengan pesta kembang api dan tarian yang disambung dengan pidato pembukaan oleh Presiden. Dewa Barat, dan Tanganan Indah ini, sekarang akan berkumpul latihan-latihan terkait di Indonesia, dari siap provinsi, dari siap merosokan air. Presiden berharap dari gelaran PON ini akan lahir bibit-bibit atlet baru yang akan membela Indonesia di kancah olahraga internasional. Pembukaan yang berlangsung selama tiga jam ini menampilkan kolaborasi videografi dan kesenian Jawa Barat yang dibalut teknologi video mapping bertema berjaya di tanah legenda. Pengibaran bendera dan pawai defile dari 34 kontingen peserta turut menambah semarak gelaran acara. PON ke-19 ini akan berlangsung dari tanggal 17 September hingga 29 September mendatang. Sebanyak 9.000 atlet dari 34 provinsi akan memperbutkan 756 medali emas dari 44 cabang olahraga. Upacara pembukaan ditutup dengan penampilan grup musik gigi yang menyumbangkan beberapa lagu andalannya. Ikwan Sabah, melaporkan untuk NET.